Halo internet, balik lagi di Daily Geeks Music Journal Hari ini, eh kita mau ngucapin dulu selamat tahun baru temen-temen Selamat tahun baru yang 2021 2021? Eh, 2021 Daily Geeks Apa nih result-nya? Kita semoga bisa 10.000 subscriber Amin Tahun ini Amin Terus dapet 9.800 gak apa-apa 1.899 juga gak apa-apa Udah lewat Jadi kita Semoga temen-temen sekalian makin suka Dan kita bakal banyak lagi konten-konten baru Mudah-mudahan ya kalau saya tidak pensiun Kalau jangan pensiun dong Kita nanti mau pindah ke TikTok Jadi ada Iya Jadi Geeks Ya, kursinya jatuh Jadi hari ini Jadi di konten ini kita bakal ngobrol-ngobrol aja Mungkin kita bakal ngobrolin seputar musik Dan ngobrol ngaco seputar sejarah musik Dan teman-temannya Jadi hari ini saya dipersama Mas Siliwa Silius Siliandra Sudah ganti sekarang Dari apa? Dari apa? Alexander Tobal Apa warnanya? Pemain berasih siub Aduh Hari ini kita bakal ngasih Mungkin referensi Mungkin ngobrol-ngobrol doang Mungkin ide-ide dan Apa aja seputar musik Dan Teman-temannya Tapi sebelumnya kita ada kiriman Kedatangan ya? Kedatangan berarti datang itu Sebelumnya kita ada kiriman dari Wadesik Ini buat yang belum tau Gimana tuh Wadesik? Wadesik Oh harus gitu Wadesik Buat teman-teman yang belum tau Wadesik ini adalah brand asal Bandung ya Yang sudah ada dari tahun 2003 Aduh JOHN Dari 2003 2003 saya pakenya Cubitus 2003 saya paling Pro Shop 23 SD udah pake Pro Pro Shop orang udah Pro Shop Gokil, kereh Panggalengan gaul Nah kali ini paketnya adalah Berkolaborasi dengan Steroflow Jadi ini adalah Kerjasama Jadi isinya sebenarnya udah dibuka Sama si Upi dan udah diambil Kita coba buka aja Ada Silver Space juga Authentic City Ini adalah Ucapan Selamat Tahun Baru Hempers Makasih Wadzik udah mau ngirimin ke kita Selamat Tahun Baru juga Wadzik Ada tulisannya nih Udah baca mas We hope this jersey will help you Stay in safe and achieve greater height Gimana sih susah ini Ya begitu lah temen-temennya Ini adalah Happy New Year We hope this jersey will help you Stay in safe and achieve greater height of success We sing you a wonderful Year ahead Jadi ini adalah Ucapan Selamat Tahun Baru Tapi kita juga mau pengen ucapin Selamat Tahun Baru kepada temen-temen Tapi telat Kita baru syuting sekarang Udah tanggal Udah tanggal Kita edited tanggal 12 Udah Kebiasaan Udah lagi suka kelamaan Isinya ada apa aja tuh? Liatin dong Ada Ini dia Ini hand Apa ya namanya ini? Handband Kalo itu kan di kepala tuh headband ya Ini buat di tangan nih Kalo headband? Headband Headband Coba dipake coba Ini ada CD nya ada Steroflow Steroflow nya Dan ada waterzik nya Ini si Buat apa sih sebenernya gunanya? Jadi silimbang atau emang Gimana pikir poor balance? Biar ganteng aja Biar kayak Chen Fong Chen Fong? Ayo dulu Film Taiwan DRCTI Orang tau nya film Taiwan DRCTI cuma FC doang Ada dulu Chen Fong namanya buat temen-temen yang nonton Chen Fong Kau Sing Taiseu Nomor 9 Kau Sing Cita Usu Cita Usu Kayak basket gitu Gak ada ini nya Gak ada Gak ada kaya Gak ada kaya Gak ada kaya Gak ada kaya Corona sih Tidak bakal Aoi Ini sangat lembut ya Asik Dan ini kita dapet ini juga nih, Fi Apa tuh? Dapet papan Ini cuma buka buat ini doang Nice Coba pake Ada apa lagi di isinya tuh? Selain itu ada Satu lagi Baju masket Dari Apa yang ini? Jarsy Jarsy basket Nih Jin, gimana ini? Nah Wah, kerennya Bentar-bentar ini dulu Keren-keren banget ini Ini kayak sampe sini bisa gak lo ya? Bisa Ini kan kalo main basket kayak Lebron James Lebron James tiba, Lebron James tiba Gak 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 Ini ada jerseynya keren banget, kita liatin dulu nih Ini ada Stereoflow Di belakangnya ada Stereoflow, gak ada nomor punggungnya tapi? Gak ada Ini kan Wih Jadi ini si desain baju ini gimana? Jadi desain baju ini adalah Desain yang sama yang digunakan di mural yang dilakukan di Wadezik Playground Jadi temen-temen sebelumnya mereka Wadezik dan Stereoflow itu kerjasama Ngemural lapangan basket Yang ada di Pamulang Nah, yang sekarang yang kedua Itu mereka ngemural lagi Di lapangan basket seukuran 10x16 meter Jadi desainnya sama kayak baju ini Kali ini dilakuin di Wadezik Playground di Bandung Di Bandung, di Jalan Sarantan ya? Ya, di Cisarantan Pulon Arcamanik Deket dari sini ya Kalo temen-temen mau liat atau mau main-main kesana boleh Boleh gak sih? Gak tau sih, tapi kan Playground Bisa kali semuanya Nah, ini Mas Ubi pake dong mas Boleh Jadi kalo kalian liat lapangan basketnya itu tuh sama banget Desainnya sama ini Nih Ada ini ya Good Staff for Good People Jadi kalo kalian gak terlalu good, gak bisa Oh, kalo kalian tidak terlalu staff Gak bisa juga Yes Rapa Rapa Papa Rapa Eh, namanya di sana ya Oh, gak masuk Gokil Gokil Apa nih stylenya? Style muralnya apa sih ini? Ini... Setelah di... Jadi Stair of Law itu adalah A.K.A. Kang... siapa namanya itu? Adidharma ya? Iya, jadi dibalik akun Stair of Law ID itu ada namanya Kang Adidharma Dia ini adalah Seorang artis Mural artis ya Mural artis dan Sekaligus DJ, sekaligus produser musik Produser musik? Mungkin ya? Sekaligus Papa Rumah Tangga Iya, betul Yang... Yang... Yang dari Bandung tapi sekarang lagi menetap di Jakarta Jakarta Jadi... Dia sekarang... Kolaborasi Stair of Law dan... Bekarya sama dengan... Wadidzik Wadidzik Dan ini apa nih moralnya nih? Bisa memahami gak? Seninya Orang liat-liat sih Waaah Kayaknya... Kubisme Kubisme ya? Kubisme Ini kalau kubisme... Jadi... Identik dengan sayur-sayuran? Bukan... Bukan... Ini identik sama otomotif Waduh... Bukan juga? Gak, gak, gak Identik sama... Geometrik Geometrik? Garis-garis kayak gitu Terus ciri khas dari Kang Adi juga ini... Tetep dengan karakter Wadidzik Kayak gini nih Iya, warna-warnanya khas banget ya Kalau kalian liat... Kalian bisa cek aja di Instagram Stair of Law Nanti kalian bisa liat itu karya-karya Kang Adi yang lain ya Jadi selain dari... Karya yang udah kolaborasi dengan Wadidzik juga Bagus Nih... Siapa yang mau nih? Gak bisa dong Nah ini gak dijual temen-temen Iya Katanya gak dijual ya Iya gak dijual Iya ini gak dijual Jadi... Hanya dikasih... Emang dikirimnya buat... Influencer dan Upi aja Gilaaa Padahal... Apa? Gokil Jadi... Karena Kang Adi Dharma inilah seorang musisi Yang... Ketika mural mungkin sambil dengerin lagu kali ya Sambil dengerin... Stafa Band Enggak Stafa Band juga Wad3 Wad3 Jadi ini emang... Kalo ngomongin soal mural emang gak bisa lepas dari... Musik Eh tapi btw kita pisahin dulu ya Mural sama graffiti tuh beda sebenernya ya Bener-bener ya Kalo graffiti apa? Graffiti tuh kayak... Lebih kayak... Tulisan gitu Grafik kan? Jadi... Font gitu kan? Font... Font-font kayak gitu Makanya... Kalo mural tuh lebih kayak lukisan tapi medianya lebih besar aja Skala nya lebih besar Karena rata-rata biasanya memakai media tembok Atau bangunan arsitektur ya Bangunan arsitektur ya Jadi... Itu agak beda sih Tapi... Tapi sebenernya kulturnya hampir sama ya Sama hampir sama Terus biasanya kalo dulu... Mural sama graffiti dipake buat alat propaganda kalo waktu perang dunia Oh... Gimana tuh? Jadi misalnya... Ini adalah war... Oh ini di PS2 Warrior tau gak? Nah... Kayak gitu Kan itu ada tuh misinya Ya bener-bener Iya bener-bener Jadi... Ah tapi tuh... Giatnya vandalisme temen-temen Biasanya kalo mural itu emang... Biasanya lebih ke seni Beda dong Ada vandalisme Ada graffiti Ada... Vandalisme lebih ke ngerusak aja Tapi biasanya itu... Oh ada yang di Piala Dunia pas Brazil Yang dia gambar itu Yang dia gambar anak kecil kelaparan tapi stadionnya megah gitu loh Oh iya Nah itu murah bener Itu perlawanan bener itu Bener-bener Kritik sosial Isu sosial politik Terus itu isu sosial politik Kuliner Hah? Gak Gak Nah jadi... Selain visual art Kang Adi Dharma juga sebagai... DJ tadi kan? Ya udah dia kan tadi Dia DJ Ada di... Kalo DJnya dia ada nama si... Kalo itu apa ya namanya? Band atau... Solo atau gimana ya? Apa itu? Namanya Spidey Grup... Grup... Elektronik lah Tapi kan... Sendiri? Eee... Ya... Kayak itu aja Hele... Siad... Nanananana... Oh twice Nanananana... Buken dong Apa dulu? Salah satu kota di Bandung kan? Seattle Yang pungkur kesana Yang pungkur kesana Ada beberapa yang elektronik gitu Ah lupa gue nama bandnya anjir Owl City Owl City Itu kan sendirian Owl City Jadi... Itu sebenernya grup gak ya? Grup? Owl City Eh yaudah berarti ini juga grup Spidey Spidey tuh sebelum Indy Homelide Speedy Eh kalo kita ngomongin soal mural ya Pasti gak jauh-jauh dari kultur hip-hop Kalo di musik mana pasti hip-hop Gak mungkin sambil dengerin folk gitu Terus udah gini-gini Hanya semangat dong Sambil dengerin shoeges Tiba-tiba miring Kecoret Dengerin dangdut kan jadi... Alah Mereka ngomongin musik hip-hop dan mural Kalo musik hip-hop Pasti karena mural Graffiti juga masuk hip-hop Basket Makanya jersey kan Jadi... Hip-hop kultur Gombrang Headband Bawa minikompo Kemana-mana Yo 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 Kalo Indonesia apa aja sih hip-hop? Dibawa dari hip-hop Indonesia Awalnya sih masuk ke Indonesia Tahun 90-an Tahun 90-an baru masuk Setahu saya ya Lumayan telat berarti ya Eh tapi mungkin juga Amerikanya juga Baru ada 80-an 70 70 Itu kalo di Amerika Awal-awal itu di New York Di kota apa gitu Oh emang American culture banget ya berarti Tapi Latin Latin Oh bukan black people? Afroamerika 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 Latin Gitu juga Oke Jadi Ngaco ini Yaudah Bener Serius Coba kalian baca di Ini apa? Di enciclopedia Di Google Kenapa enciclopedia? Buku dong Di Google Sejarah Hip-hop Ada disitu Iya Ke Indonesia Awal masuk tahun 90 Paling Sayang saya tahu cuma Iwake Mas Iwa ya Mas Iwake Sekarang jadi apa? Apa tadi? Jadi apa tadi? Pelawak ya? Iya sekarang Iwake jadi pelawak dia Iya kan Di Warbun Makanya ganti nama sekarang jadi ke Iwake juga Jadi apa tuh sekarang? Iwane Apa tuh Iwane? Iwane Terus ada itu Ceweknya siapa? Denada Denada Tapi kan dia beralih ke Dangdut Iya iya Disayang kasih Tapi semenjak Dangdut dia menang Apa? Ami Uwan Hah? Serius Gokil Tofu Tofu masuknya hip-hop Tofu bukan makanan Tahu Cuma sekarang Uyakuya sudah sukses Jadi udah gak ada lagi Oh Tofu Uyakuya? Iya Tofu Uyakuya Iya Tahu Uyakuya Gokil Terus T-5 T-5 hip-hop gak? Sudah lupakan saja semua rasa cinta yang ada Hippo kan banyak yang Eh cuma Tofu tadi yang kurang nyanyiin Merep nge-rep kan Karena banyak dari Indonesia yang udah going international Kayak Langsung aja garuk-garuk Oh iya sorry siapa aja kuinternasional? rich bryan dat stick mas alek mas alek mas alek legend itu sih kayaknya ini dibawah naungan 88 racing star eh racing star oh iya iya salah anjir udah mulai ngaco pi udah mulai ngaco kalo di di ijik sekarang-sekarang mungkin kayak efek rumah kaca itu kan di album synesthesia itu kolaborasi sama The Popo The Popo itu adalah mural artist juga jadi di albumnya itu ada The Popo kalo kalian tau itu yang botak gitu yang kayak tuyul nah gitu tuh The Popo ada kolaborasi di album synesthesia terus apa lagi? Homicide meskipun dia diem di skena kayak ada grang, musik-musik punk gitu tapi dia tetap dengan jalurnya nongkrongnya disini nongkrongnya disini musiknya tetap hip-hop hip-hop gak sih dia? hip-hop kayaknya? hip-hop hardcore wah pokoknya Homicide itu antriannya panjang banget yang mau beli kaset oh ada Bapo men mas Ucok Homicide kan ya? mas Ucok Homicide dia kan yang bikin ini bikin apa? kok dia ngomongin Homicide? kan hip-hop oh iya bener dia yang bikin ini Logonya si... Noah Yang gambar Bulu Bulu atau daun? Bentar, kursisnya jatuh-jatuh Apalagi ya kira-kira Kalau di Indonesia Hip Hop Kultur Paling tahun 90-an sih Muldak-muldaknya Pake baju oversize Jenis-jenis gede Gomerang-gomerangnya Nah Itu dia temen-temen Jadi kalau musik Yang kira-kira masuk Selain Hip Hop apa ya? Mural, coba kita bayangin Banyak sih pasti di setiap artwork Kayak gitu juga Oh iya artwork, tapi kan artwork kan gak ini Artwork kan bukan mural, itu mah Desain grafis Tapi kan bentuknya bisa disebut mural gak sih? Gak bisa, mural itu media Medianya harus lebih gede Scalanya harus lebih gede Itu yang tertulis di Google Jadi kalau salah mohon maaf Ada banyak banget ternyata Jadi kalau mural itu pasti gak akan jauh-jauh dari Hip Hop Gak akan jauh-jauh dari basket Gak akan jauh-jauh dari Street Art Jadi Pasti semua berhubungan ya Next kita bakal bahas apa? Mungkin next kita bakal bahas tentang musik-musik di basket Atau musik-musik di stepak boleh Jadi Dialygexnya bisa lebih luas lagi Pembahasannya gak cuma ngebahas Itu-itu aja Dan semoga tahun ini kita bisa Lebih banyak lagi ngebantu band-band baru Yang baru mau naik Ada banyak banget band keren yang masuk di presslist kita Jadi kita bakal sering-sering update di At Dialygex Media Meskipun di Instagramnya baru aktif lagi Aduh kisian banget Atau gak di-add pada Pani kalau kalian mau nanya-nanya Soalnya di at Dialygex Media gak ada adminnya Jadi kita nge-upload Close Lockout Azan Karena udah azan terimakasih udah nonton Tadi kita masih panjang banget sejarah yang kita pengen bahas ya Cuman karena azan nih Jadi kita harus beribadah dulu Jadi kita harus beribadah dulu, harus sholat dulu Dan U2C Aduh Belum batal Aduh bukan muhri Oke terimakasih udah nonton Jangan lupa Oh terimakasih buat wadezik Dan stateoflow Underscore ID Apa aja Dan proyek-proyek mereka selanjutnya Tunggu aja Ini pasti bakal seru banget Karena Kayaknya bakal banyak banget ya Setelah pam ulang Bandung next Bakal ada apa lagi nanti Tunggu aja wadezik Misalkan di Majalengka Majalengka Zumedang SMDG Apa tuh? Smedang Oh SMDG Smedang Jatin Angel Jatin Angel Nah pasti bakal seru banget nantinya Dan Terimakasih wadezik ya Terimakasih wadezik Terimakasih Authentic City Terimakasih stateoflow Sukses selalu Terimakasih jerseynya Keren Terimakasih udah nonton Terimakasih udah ngikutin kita sampai tahun 2021 Jangan lupa subscribe Terimakasih Ada 98% yang belum subscribe Gapapa Jangan lupa di like Jangan lupa di komen Kalian komen di bawah Kita ngebahas apa selunya di tahun 2021 Dan bakal ada konten baru Ya Nanti Lagi di edit sama Upi Belum beres Belum beresik daho Belum beresik daho Belum beresik daho Terimakasih 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 Terimakasih